Banjir yang terjadi di kecamatan Haruai semakin meluas. Pada 15 Januari 2021, banjir turut merendam jalan utama di desa Suput Haruai yang menyebabkan jalan ini terputus total. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak bisa lagi melintas. Lantaran ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter atau sedada orang dewasa. Hal ini menyebabkan masyarakat dari arah Tanjung dan bintang arah yang ingin melintas harus memutar melewati jalan Ahmad Yani atau Trans Kalimantan. Di jalan yang sama tepatnya di desa Juwai dan desa Mahe Seberang juga turut digenangi air setinggi mata kaki. Rencananya evakuasi warga maupun suplai bantuan logistik dapur umum untuk kecamatan Haruai akan dilakukan melewati jalan Ahmad Yani atau Trans Kalimantan, melewati desa Kasiau dan Kembang Kuning. Terima kasih telah menonton!